Pemirsa terkait penemuan empat jenazah di Jalan Sudirman, kawasan Tehok beberapa waktu lalu. Menurut kuasa hukum dari pihak keluarga Almarhum Agus, yang merupakan korban dari kejadian tersebut, adanya dugaan penganiayaan dan pembunuhan dalam insiden itu. Hal ini karena ditemukan luka bekas benda tumpul dan tajam di tubuh korban. Empat orang yang ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di Jalan Sudirman, Tehok, atas nama Agus, Anton, Dendi, dan Andri, yang diduga mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu 31 Juli 2022, dini hari lalu, mengundang teka-tegi. Dimana menurut kuasa hukum pihak keluarga Almarhum Agus, kejadian tersebut diduga adanya penganiayaan dan pembunuhan. Hal ini karena di tubuh korban ditemukan bekas luka dari benda tumpul dan tajam, yang mengakibatkan bagian tubuh korban luka-luka, dan bagian kepala robek dan hancur yang diduga bekas bacokan. Fikri, kuasa hukum korban menegaskan, biaknya tidak menghendaki adanya statement simpang siut, seperti dugaan kecelakaan tunggal. Dirinya juga mempunyai bukti-bukti indikasi pengeroyokan, dan meminta aparat penegak hukum mendampingi penyelidikan dalam kasus tersebut. Kami tidak mengingini, tidak menghendaki adanya statement yang simpang siut, yang menyatakan bahwa pelayan kamp ini diduga adalah kecelakaan tunggal. Sedangkan pada saat itu ada juga jenazah yang tergeletak di tempat tersebut. Nah, posisi si Kandos sendiri di moterapol. Dia informasinya dia berbocengan, bertiga dia di situ. Ya, kami mempunyai bukti-bukti bahwa memang ada indikasi pengeroyokan itu. Jadi kami tidak aparat penegak hukum di Jambi untuk melakukan penyelidikan yang serius. Jangan tebang pilih dalam perkara ini. Kejadian ini sudah dilaporkan ke Mapolda Jambi pada selasa 2 Agustus 2022 lalu, dengan laporan korban tindak pidana penganyayaan sesuai dengan pasal 351. Iqbal, Cik TV, Laporkan. Terima kasih telah menonton!